Selamat datang kembali di channel Yudha Media HD di segmen Bazar Rpirek Politik Kali ini saya punya bahan untuk di reaction Bahan yang bikin ketar-ketir juga nih Yaitu ada putusan dari Mahkamah Agung mengabulkan permohonan batas usia minimal 30 tahun Untuk calon kepala daerah, ini dicabut Dan ini adalah gugatan yang dilayangkan oleh Partai Garuda Kalau menurut kalian komennya gimana nih dengan momen politik yang satu ini Kamah Agung mengabulkan permohonan Partai Garuda Yang menggugat aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun Perihal ini tertuang dalam putusan nomor 23 tahun 2024 Yang diputus oleh ketua majelis Julius dengan anggota majelis 1 Cerah Bangun dan anggota 2 Yodi Martono Dengan putusan ini maka Mahkamah Agung telah mengubah ketentuan batas usia minimal calon gubernur dan calon wakil gubernur Yang awalnya ditetapkan 30 tahun MA pun memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk mencabut pasal 4 ayat 1 Tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Atau wali kota dan wakil wali kota Sudah diperintahkan ke KPU juga untuk menyesuaikan dengan amar putusan dari Mahkamah Agung ini Katanya sih putusannya adalah minimal 30 tahunnya direvisi menjadi 30 tahun saat pelantikan Itu masih bisa maju ke Pilkada gitu Walaupun saat pendaftaran belum umur 30 tahun tapi ketika pelantikan Ketika terpilih misalkan dan jadi dilantik Umurnya 30 tahun prediksinya maka saat pendaftaran bisa maju daftar Ini kemudian dihubung-hubungkan dengan anak Presiden Kaisang Pangarep Yang diisukan maju di Pilkada Jakarta Namanya beberapa waktu yang lalu sudah muncul sih sebenarnya Sudah pernah kita reaction juga kita bahas di Basir RP Cuman sekarang kayaknya lebih santer aja, lebih kenceng aja Nama Kaisang diusung atau disebut-sebut maju di Pilkada Jakarta nanti Sejumlah nama tenar terus menghiasi bursa calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Jelang Pilkada Serentak November mendatang Nama keponakam Presiden terpilih Prabu Subianto Budi Satrio Jiwandono Makin Santer diproyeksikan menduduki kursi Jakarta I dari Partai Gerindra Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzadya menyebut Partainya sedang menyiapkan Budi Satrio untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 Budi Satrio dinilai sosok yang matang dan memiliki visi perekonomian yang bagus Budi Jiwandono adalah salah satu kandidat yang sedang kita matangkan untuk bisa memimpin daerah Jakarta Daerah khusus Jakarta Daerah khusus yang namanya Itu diperlukan sosok yang matang memiliki visi perekonomian yang bagus dan memiliki tingkat pergaulan yang bagus Kriteria itu sepertinya memenuhi syarat Tak berhenti di sana, Gerindra disinyalir akan menduetkan keponokan Prabu tersebut dengan anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep Hal ini setidaknya disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad yang tanpa segan mengunggah foto Budi Satrio dengan Kaesang Pangarep di Instagramnya dengan slogan For Jakarta 2024 Sebelumnya bahkan juga sempat peredar foto duet Budi Jiwandono dengan selebritas Raffi Ahmad dengan kaitannya maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Jadi yang diisukan oleh netizen Sebentar, sebelum bahas isu kita bahas dulu Budi Jiwandono Budi Jiwandono yang sudah jadi kader Gerindra notabene yang dilaponakan dari Prabowo ini memang diusung sama partainya untuk maju ke Pilkada Jakarta nanti Sudah digadang-gadang namanya sudah masuk ke list daftar nama yang akan diusung Gerindra di Pilkada Jakarta Cuma yang kita bahas sekarang adalah pasangannya Muncul nama Raffi Ahmad dikonfirmasi Raffi Ahmad masih ngelak sana-ngelak sini, ngeles sana-ngeles sini akhirnya muncul juga nama Kaesang Makanya nanti dihubungkan nama Kaesang ini dengan perubahan peraturan pendaftaran Pilkada yang kemudian diputus MA soal umur 30 tahunnya Ini dikait-kaitkan begitu karena memang faktanya Kaesang belum berumur cukup untuk pendaftar Pilkada Makanya perubahan yang dilakukan oleh MA atas gugatan Partai Garuda ini naga-naganya mengarah ke Kaesang gitu Opini pribadi ya Menurut saya Mas Kaesang sebaiknya tidak buru-buru untuk masuk ke Pilkada bahkan didahului dengan adanya perubahan undang-undang putusan dari Mahkamah Agung Situasinya sedang tidak tepat Mas Menurut saya di saat Partai PDIP kita sebut saja masih sampai sekarang masih gelo banget nih masih marahnya itu belum sembuh atau mungkin akan lama itu sembuhnya saya gak tahu sampai kapan nanti sembuhnya marahnya PDIP dan salah satu hal yang membuat mereka marah sering mereka ulang-ulang adalah perubahan putusan nomor 90 MK yang meloloskan kakak Anda Mas Gibran menjadi wakil dari Pak Prabowo Nah ketika Mas Kaesang sekarang memilih untuk maju diawali dengan perubahan undang-undang dari Mahkamah Agung sepertinya itu akan menjadi bahan tambahan aja untuk para haters untuk para orang-orang yang tidak suka Mas Kaesang ikut dalam kontestasi politik kali ini Yang kedua menurut opini pribadi saya Mas Kaesang baru saja bisa kita sebut baru saja ya menjadi ketum dari PSI masih baru jadi masih perlu pembuktian lebih banyak Mas walaupun Mas Kaesang juga pernah bilang semenjak saya masuk PSI di pilek kemarin PSI suaranya naik tajam oke satu prestasi tapi kurang Mas Kaesang mending kita improve lagi Mas Kaesang perlu improve lagi rapor-rapor politiknya agar supaya haters-haters itu gak punya banyak bahan atau justru Mas Kaesang punya banyak bahan untuk menunjukkan bahwa Mas Kaesang berkualitas untuk maju bilkada atau posisi-posisi strategis di dunia politik gitu ya jadi apa gitu setelah jadi ketum PSI momentum yang sangat tidak tepat gitu itu ngasih bahan haters saja sih kan ya masa ibarat anak sekarang tuh masa nyari penyakit kan gitu akan ada banyak celah untuk membuli Mas Kaesang ya kan Mas Gibran aja sudah habis-habisan dibuli soal MK Putusan 90 ya kekonakan Prabowo dan Kaesang OTW DKI jadi gini Raffi Ahmad kode dukung Budi Jiwandono dan ketua umum PSI Kaesang Pangarep buat maju di Pilgup DKI Jakarta 2024 doing ngeposting foto Budi yang bersanding sama Kaesang dengan tulisan For Jakarta 2024 Raffi juga kolaborasiin postingan ini sama ketua umum Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di Instagram FYI Budi Jiwandono ini adalah wakil ketua Komisi 4 DPR RI sekaligus keponakan Prabowo Subianto wah beneran jadi dong dinasti bisa-bisa Jan Etes dan Trafatar maju 2050 usut-punya usut Gerindra serius dukung Budi Jiwandono di Pilgup Jakarta 2024 ya emang sih Doi udah lumayan berpengalaman di DPR tapi masalahnya cawagupnya nih Kaesang ini masih 29 tahun usianya padahal persyaratan cawagup dan waguptu minimalnya 30 tahun meski terbaru sih MA ubah syarat umur kepala daerah sekarang gak harus berusia 30 tahun untuk cagup dan wakilnya hmm apa bakal berubah syarat-syarat yang lain nantinya semoga berjalan lancar deh ya pilkada tahun ini bisa jujur amanah dan jangan ada kecurangan lagi menurut lo gimana ya Ramani kalau menurut kalian gimana nih ini kalau susah sih hak politik semua warga itu sama jadi masing-masing boleh boleh menentukan pilihan politik maupun terjun ke dunia politik dan berkiprah di dalamnya termasuk mempunyai hak untuk memilih kepala daerah dan menjadi kepala daerah yang dicalonkan kita mencalonkan sebagai kepala daerah tapi kalau situasinya seperti ini mas kaya sayang itu sedang menaruh dirinya di posisi yang paling tidak nyaman gitu sudah menghitung resiko kan resikonya itu ya kita kalau misalkan lagi tahu nih posisi itu tidak menarik atau berbahaya ada potensi akan apa istilahnya ya banyak serangan terbuka kita gak bisa melindungi diri kan kita hindari ya posisi itu ya gimana ya warga Indonesia setelah Gibran menjadi wakil presiden Bobi menjadi wali kota dan sekarang menjadi calon gubernur Sumatera Utara bagaimana dengan putra bungsu presiden Jokowi Kai sangat pengharap ketua PSI ini diisukan akan maju menjadi calon wali kota Surabaya dengan modal lima kursi PSI tinggal diperlukan tambahan lima kursi lagi agar bisa mencalonkan diri nah kira-kira kalau Kai sang pengharap benar-benar menjadi calon wali kota Surabaya apakah akan mendapatkan dukungan suara dari warga Surabaya gimana ya ini satu lagi yang nebar isu selain diisukan ke Jakarta ke Surabaya juga semua pilkada aja ada kaisangnya ini satu masalah masalah yang lain kita masih perlu berdebat soal perubahan undang-undang dari makam agung tadi ya kalau menurut saya sih itu posisi yang tidak menarik mas kaisang dibikirkan ulang lah dibikirkan ulang ya mas kaisang please kalau kata gue gak usah maju sebakat saya gak usah gue ada di barisan 02 gue memilih 02 gue memilih Pak Prabowo gue memilih untuk mencoblos Pak Prabowo karena gue suka karena gue ngefans karena gue sangat mengidolakan Pak Prabowo dari dulu walaupun awal-awal gue sempat kecewa karena Pak Prabowo memilih wakilnya adalah Mas Gibran maksud gue adalah bukan gue gak suka Mas Gibran ya tapi yang ada di otak gue pada saat itu adalah Pak Prabowo memilih Pak Erick Thohir atau orang-orang yang lainnya gue gak expect kalau bakal memilih Mas Gibran nah pada saat itu gue sempat kecewa disitu cuman lama-lama kayak oh yaudah mungkin itu pilihan yang tepat dengan Pak Prabowo memilih Mas Gibran walaupun akhirnya meledak-ledak ya komentar orang-orang ini sekarang gue melihat berita ini gitu berita Mas Kaisang kalau boleh saran ya saran gue Mas Kaisang gak usah maju Mas Kaisang udah kata gue udah gak usah maju dengan Mas Kaisang gak maju Mas Kaisang udah menyelamatkan nama Pak Jokowi jangan maju Mas Kaisang ini tuh bukan waktu yang tepat untuk Mas Kaisang maju gak tau kenapa gue lebih suka melihat Mas Kaisang yang dulu yang gak terjun politik yang fokus usaha fokus bisnis gak main-main politik gak tau kenapa gue lebih suka Mas Kaisang yang itu gitu ya gue mengenali Mas Kaisang yang memang pure usaha jadi pengusaha jadi pebisnis gitu ya di entertain dia gak mikirin politik bahkan dia bilang dia gak suka please banget Mas Kaisang please kalau kata gue gak usah maju ya gak usah maju gak usah jangan Mas Kaisang ya balik lagi aja ke dunia hiburan Mas Kaisang udah jadi podcaster jadi pengusaha itu lebih menghibur itu lebih cocok buat Mas Kaisang bener deh ya dengan adanya Mas Gibran aja itu udah bener-bener bikin delima banget gitu ya dengan keributan yang ada dilema delima sama buah apalagi ini gue memilih Pak Prabowo karena gue sangat mengidolakan sosok Pak Prabowo dan lama-lama setelah gue melihat Mas Gibran ya Pak Prabowo juga meyakinkan kita untuk ya gak apa-apa yaudah akhirnya gue juga berpikir oh yaudahlah itu pilihan Pak Prabowo dan gue berdoa semoga Mas Gibran bisa mendampingi Pak Prabowo dengan baik gitu loh tapi untuk Mas Kaisang jangan deh komentar yang kurang lebih sama sih kalau saya beropini jangan kalau netizen yang satu ini kan mending dibilang Mas Kaisang kembali ke dunia hiburan saja dan bisnis gitu kalau menurut saya jangan sekarang itu aja sih jangan sekarang itu cuma mau ngasih bahan kubu-kubu yang tidak suka dengan Jokowi dengan Gibran dengan Prabowo tambah satu alasan lagi bakal gak suka sama Kaisang Pangarep dan punya bahan buat gak suka jangan sekarang jangan sekarang lagian kalau misalkan bersabar satu dua tahun lima tahun sepuluh tahun kalau masih tetap konsisten berkiprah di dunia politik pasti rapornya akan akan nambah tulisnya list prestasi politiknya gitu apalagi sekarang posisinya sudah sebagai ketua umum jadi ketua umum PSI aja masih banyak orang yang gak suka gitu karena tiba-tiba jadi ketua umum walaupun lagi-lagi ketika yang mengkritik dari partai sebelah misalkan itu di partai mereka juga mereka memperlakukan ketentuan-ketentuan partai internal maksudnya ketentuan-ketentuan internal yang berlaku cuma di partai mereka kalau PSI punya ketentuan internal yang kemudian mengangkat Kaisang ya terserah PSI aja kan sebenarnya begitu itu pun masih jadi bahan nah ini harus ada lewat undang-undang yang direvisi atau dicabut waktu yang tidak tepat sekali lagi waktu yang tidak tepat gimana saya bilangnya ya itulah bukannya kalau netizen tadi mbaknya tadi bilang mending balik ke dunia hiburin kalau saya enggak sih monggo tapi tidak sekarang putra sulung presiden Jokowi-Dodo Kaisang pengharap diperkirakan bisa maju sebagai calon gubernur Jakarta pada pilkada serentak 2024 pasalnya putusan mahkamah agung telah mengubah aturan terkait batas usia calon kepala daerah diketahui Kaisang yang berumur 29 tahun sebelumnya tak bisa mendapatkan tiket untuk memperlebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta karena aturan batas minimum usia calon gubernur yang diatur KPU karena diubah oleh MA maka Kaisang bisa saja mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat oke respond dari Pak Jokowi lebih ke seperti biasa ya apa yang tidak menjadi domain beliau dilimpahkan ke tanyakan ke yang yang mengeluarkan statement atau mengeluarkan putusan mahkamah agung ditanyakan ke yang menggugat partai Garuda gitu ya lebih lebih ke situ kalau sikap dari Pak Jokowi Bapak nih kan kalau dulu masih satu rumah kan terus ada meme yang lucu banget tentang Bapak yang ngecek-ngecek tak kasih Pak ini lucu nih loh iya iya tapi Bapak tahu ya tahu sampai sekarang pun sekarang udah nggak lah sekarang aku kan nggak sosmedan lagi dulu aku masih kirimin Kak Judan ada yang lucu terus misalnya udah satu hari udah disampein Bapak belum saya udah mati seakrab itu Mas Kaisan dengan Bapak Pak Jokowi maksudnya ya karena memang netizen suka bikin meme dari Jokowi Dodo Jokowi Dodo itu media darling kalau media nasional di sosmed ya sosmed darling lah ada aja bahan dari Jokowi Dodo yang dijadikan lawakan guyonan dari para netizen jadi kalau misalkan dibilang Jokowi itu penyabar ya iya iya banget sih karena para haters yang bahkan bicara kasar seperti Rocky Gerung pun masih diberi waktu keluasaan untuk mengatakan itu gitu kalau mungkin presiden yang lebih strik hilang apapun patahnya yang mampu siatnya baik banyak apa udah kayak politikus ngomongnya Erina Gudono istri dari Gaisang Bangarap mungkin biar kota Depok lebih bersih saya mau memperlakukan denda bagi orang yang membuang sampah tidak pada tempat ala ala ngomong-ngomong dia ngomongin kebersihan dia aja berantakan banget orangnya amat kayak aduh kacau banget lah saya tuh kalau liat mereka berdua nih pasangannya cocok kenapa? kayak Pak Jokowi sama Bu Mega iya gak banyak iya tapi dari dia bangun sampe dia tidur lagi kan aku yang ngatur gitu kalau jadi wali kota bisa-bisa juga sebenarnya aku emang harus ada selalu begitunya memang ini jadi boneka aja boneka politik ya jadi khas dari suami istri yang diurus istri banget gitu ya suami tuh kadang fokusnya satu gitu itu aja mandi aja kadang gak sempet mikir mau mandi nah itu istri fungsinya disana ngingetin ngatur hidupnya dari bangun sampe tidur lagi ngingetin makan laki-laki tuh kadang suka lupa karena sekali ada misi di otak pokoknya hari ini mesti selesai misinya kadang diingetin mesti diingetin sama istri kan gitu ini Erina Gudono mesti ngatur hidup Kaisang dari mulai bangun sampe tidur gitu apalagi kalau jadi politisi kata Erina Gudono bisa-bisa saya juga yang ikut ngatur-ngatur jadwal politiknya atau wali kota atau gubernur Jakarta ya kan janganlah jangan maju Pilgub Jakarta dulu ya kan nurut sama istri dulu aja belajar untuk mandiri bukan gitu maksudnya tapi biar rapor politiknya itu nambah dulu Mas Kaisang biar para haters atau mungkin orang-orang yang masih ragu dengan kapabilitas dan kemampuan Mas Kaisang untuk menjadi pemimpin itu bisa melihat dalam diri Mas Kaisang itu ada nilai-nilai itu jadi perlu banyak melakukan apa istilahnya langkah-langkah politik yang bisa jadi rapor gitu itu dulu deh saran saya opini saya gitu boleh sih kenapa saya mesti ngelarang seba juga saya kalau saya beropini jangan sekarang jangan sekarang oke segitu dulu video kali ini ketemu lagi di video-video selanjutnya soal Kaisang yang maju Pilgub Jakarta dan perubahan undang-undang dari Mahkamah Agung yang barusan terjadi saya mau tahu komentar kalian komen di bawah ya saya Abdul ciao selamat menikmati selamat menikmati